Intro Halo guys, Kriya Kita Stories hadir kembali menemani anda. Di episode kali ini, kita telah berada di hunian baru milik Ibu Kristiana. Saat ini, beliau berdomisili di Bogor. Namun, beliau mempercayakan furnishing dapur rumahnya yang berada di Jogja kepada tim kreya kita. Lalu, seperti apakah cerita dari Ibu Kristiana tentang proses furnishing dapur di huniannya? Nama saya Kristiana, saya berdomisili di Bogor. Saat ini, saya menggunakan jasa dari kreya kita. Pertama, saya mengenal kreya kita dari akun Instagramnya. Saya memang follow beberapa akun Instagram untuk home decor. Dari akun-akun tersebut, akun kreya kita menarik perhatian saya karena desain-desain yang disajikan bagus. Kemudian, selalu di-update dan memberikan informasi yang sangat jelas. Saya pertama memesan untuk kitchen set. Dari proses pertama, desain, kemudian pemasangan, setting, dan finishing-nya, posisi saya ada di Bogor dan tidak bisa datang ke Jogja langsung. Tetapi, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Memang ada beberapa hal yang kurang pas, tapi begitu saya konteks staff kreya kita langsung dibalas dan kitchen set yang kurang pas tersebut diambil, diservis, dan diperbaiki sehingga dipasang kembali dalam kondisi yang sempurna. Nah, untuk memaksimalkan penggunaan ruang, beliau juga mengubah area bawah tangga menjadi bagian dari dapur. Lalu, kelebihan apa saja yang Ibu Kristiana rasakan dari proses furnishing oleh tim kreya kita? Kelebihan dari kreya kita, yang pertama desain-desainnya yang disajikan itu sangat menarik, modern, dan sesuai dengan gaya atau style kami. Kemudian, kelebihan lainnya adalah komunikasi. Komunikasi selalu berjalan dengan baik, walaupun hanya lewat WA, tapi semuanya dapat disampaikan, dapat diselesaikan dengan baik. Kami banyak mendapatkan referensi, mendapatkan banyak contoh yang bisa kami pakai untuk dekor rumah kami. Kemudian, setelah puas dengan hasil furnishing di dapur, beliau kembali order untuk furnishing tiga kamar yang ada di huniannya. Karena proses yang sangat memuaskan ini, saya kemudian memutuskan untuk membuat bedroom set untuk tiga kamar yang ada di rumah saya tersebut. Sama dengan proses kitchen set tadi, semua desain, proses-desain, proses perencanaan, itu kami lakukan secara jarak jauh, karena memang tidak bisa bertatap muka langsung dengan staff da kita. Tapi prosesnya berjalan dengan lancar, sampai pada pemasangan tiga bedroom set tersebut. Dan berapakah penilaian yang Ibu Kristiana berikan kepada tim kreak kita? Skor dari 1 sampai 10, kami berikan skor 9 untuk kreak kita. Yang saya sebutkan tadi, desainnya bagus, apa yang digambarkan sesuai dengan yang dipasangkan di kamar dan rumah kami. Kemudian komunikasi juga baik, jadi tidak ada hal-hal yang mengecewakan dari proses yang ada saat ini. Wah, terima kasih banyak atas kepuasan dan nilai sempurna dari Ibu Kristiana. Seperti itulah keseluruhan proses dan hasil furnishing di hunian beliau. Sampai jumpa ya di Kriakita Stories selanjutnya. Terima kasih telah menonton!